Buat kalian semua Jadi buat kalian semua yang Sedang berurusan dengan Disduk Capil Dinas Kepedurukan Catatan Sipil Yang mana biasanya berurusan dengan KTP KAK dan Akte Kelahiran Kalian bisa Mengecek Website terlebih dahulu Jadi sebelum kalian datang Ke kantornya sebaiknya cek dulu Di website disduk Capil tempat kalian berada Ini contoh ya Jadi tujuannya itu Sebelum kalian datang ke kantor Dulu itu kalian harus Masuk ke website dulu disini Nanti di website tersebut ada informasi Informasi yang penting atau Petunjuk-petunjuk Ataupun ada formulir juga Kita langsung masuk aja contoh Karena saya posisi di Tegal Maka saya akan masuk Di disdukcapil Tegal Berada Tapi ini tampilan di Disdukcapil daerah saya Di Tegal tampilannya seperti ini Maka disini ada menu Banyak menu pilihannya Ini salah satunya profil Disdukcapilnya Layanannya apa aja Terus cek Di sini kita bisa cek data CKTP elektronik Cek persetakan KK Dan ada konfirmasi Ada data Nah disini Uniknya itu kita bisa melihat Jumlah data Penduduk kita Saya akan Nanti dulu Ini banyak ya Informasi publik Ada maklumat pelayanan Jadi disini manfaatnya Sebelum kalian datang ke kantor Itu kalian masuk ke website ini Nanti kita akan melihat Banyak informasi disini Barangkali di kantor Bisdukcapilnya Ada gangguan Atau sedang tidak Menerima pelayanan Disini kita akan melihat Apalagi sekarang Sedang ada pandemia Jadi biasanya Pelayanan offline Akan dibatasi Nah jadi sebelum kalian Jauh-jauh Ya biasanya Kalau yang deket Tidak masalah Permasalahannya kadang Ada yang jauh Ya berjalan setengah jam Atau bahkan sampai satu jam Giliran sampai di kantornya Ternyata kita tidak dapat Tidak mendapatkan pelayanan Nah sebaiknya kalian masuk ke website ini Nah disini banyak Informasi yang akan kita dapatkan Salah satunya adalah Kita bisa Melihat jumlah penduduk Misalkan Jumlah penduduk Di kabupaten Tegal Nanti kan Saya coba lihat Nah disini Terlihat jumlah penduduk Di Tegal ini banyak ya Di Tegal ini ternyata Ada 18 provinsi Eh maaf 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 18 kecamatan Nah disini Perkecamatannya akan terlihat Jumlah penduduknya Bahkan di Apa namanya Di kerucutan lagi gitu Jadi seklamin Laki-laki perempuan Jadi laki-laki ada berapa Perempuan ada berapa Di perkecamatannya akan terlihat Nah disini kita menjadi Bahan wawasan kita ya tentunya ya Sebagai bahan informasi Ini menurut saya Sangat-sangat Informatif banget ini ya Jadi kita tahu berapa sih jumlah penduduk Perkecamatannya Atau sekabupaten Tegal Nah disini Di Tegal di tahun 2020 Ini data tahun 2020 Semester 1 ya Data penduduk kabupaten Tegal Semester 1 tahun 2020 Disini terlihat Potencianya dan totalnya adalah 1.579.422 penduduk Dan ini adalah salah satu Informasi yang kita dapatkan Di website Isducaping Dan masih banyak lain Masih banyak yang lainnya Contohnya Seperti ada maklumat pelayanan Coba kita buka Seperti apa isinya Nah disini Ada maklumat pelayanan Pemimpinan dan Staff Dinas kepedudukan Dan pencatatan Sifat Kabupaten Tegal Berkomitmen Menyelenggarakan pelayanan Sesuai standar pelayanan Dan bersedia Menerima sanksi Apabila melanggar Standar pelayanan Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Nah disini Disini nanti akan tampil Maklumat pelayanan Atau mungkin sedang ada Bagang Buan atau apa Bisa ditampilkan disini juga Dan masih banyak lainnya Ada portal berita juga Ada pelayanan online Dan masih banyak lainnya Nah ada pelayanan Pendaftar penduduk Kartu keluarga KTP Di sini intinya Kita dapat Mencari informasi Sebanyak-banyaknya Tentang Dinas kepedudukan Sedan sipil Jadi apabila kita Berurusan dengan Instansi ini Kita sebaiknya Membaca Banyak-banyak informasi Disini Kan disini Banyak sekali Manfaatnya Banyak informasinya Tentunya Jadi intinya Teman-teman yang Sedang berurusan Dengan Instansi ini Sebaiknya Banyak-banyak Baca informasi Di laman ini Oke sekian dulu Semoga bermanfaat Buat kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax